Pemirsa PT Food Station Cipinang Jaya melalui bendera bisnis Race Plain Cipinang setiap bulan memasok 70 ton beras premium ke retail modern di Kota Batam. Perusahaan yang dikelola BUMD Provinsi DKI Jakarta itu setiap bulannya selalu bervariasi jumlah pasokan beras premium ke Batam. Namun demikian jika dirata-rata ada sekitar 70 ton pengiriman ke Batam tergantung dari PO atau permintaan dari retail tersebut. PPIC PT Food Station Cipinang Jaya Pramitadi Wirario saat dikunjungi media dan tim TPID Bank Indonesia Kepri mengatakan selain komoditas beras, PT Food Station Cipinang Jaya juga melakukan pengiriman gula ke Batam dengan jumlah sekitar 20 ton per bulan. Sementara itu Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi Daerah BI Kepri Miftahul Khoyri menegaskan kunjungan kerja di Race Plain Cipinang milik PT Food Station Cipinang Jaya ini terbilang disengaja guna melakukan studi, guna mendapatkan insight dan impact positif bagi TPID Provinsi Kepri sekaligus dalam rangka belajar tentang pengelolaan BUMD khususnya yang terkait dengan program ketahanan pangan. Dalam kunjungan ini seluruh rombongan diajak berkeliling untuk melihat proses produksi di Race Plain Cipinang mulai dari QC bahan baku sampai proses produksi dan distribusi yang dilakukan Food Station. Bahkan rombongan terlihat kagum dan memberikan apresiasi atas pengelolaan yang baik dan profesional oleh Food Station yang menurut mereka seperti korporasi swasta besar di Indonesia. Kalau total yang apa yang kita kirim ke area Kepri itu dari DC sekitar 70 ton per sekali order. Jadi bisa aja nih per bulan-perti bulan gitu kurang lebih. Oh kalau tiga kali order berarti 70-70-70? Enggak, jadi mereka kan mendapatkan kuota membuat PO itu setelah stok di tokonya mulai habis. Jadi kita menerima PO. Setelah itu PO ini akan kita kirim ke DC, distribution centernya di Batam. Nah jumlah PO ini bervariasi bisa sampai 70 ton. Bervariasi mulai dari 10 ton, 20 ton, sampai 70 ton. Nah ini yang kita kirim ke sana melalui transporternya kita. Paling tinggi berapa Pak per bulan biasanya? Pernah di angka 70 itu. 70 itu? Di atas 70 Pak? Oh belum. Belum ya? Iya. Tapi beras aja tuh Pak? Itu beras aja. Gula itu nggak ada? Gula juga ada. Gula? Kemudian juga tata niaga, kemudian juga optimalisasi BUMD, kemudian juga ada lagi perangkat dari sisi hukumnya perda-perda yang kita memberikan amanah kepada BUMD untuk seperti Cipinang ini. Jadi memang prosesnya masih sangat lama dan kita di BI tetap akan konsisten untuk memberikan capacity building kepada teman-teman di BI. Jadi tujuan akhirnya memang untuk dapat mengendalikan inflasi di BI. Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan.